Intro Mala s.a.w. ar-riba sabuna baban Afwana mislu ayan kihar rojulu ummahu Wa anna ar-bar riba istihtolatur rojuli fi hirdi akhiqil muslimi Fasoha annaw babun min azami abwa birriba Dan juga telah bersabda Rasulullah s.a.w. Lewat kayak gini ya? Aduh belum? Bahwasannya riba itu 70 bab 70 macam Ahwan muha paling ringannya dosanya itu Seperti ayan kihar rojulu ummahu Itu seorang anak Ya meniduri kita kata ibunya Kayak apa? Kecuali kucing Kucing aja kita kurang pas Kita punya kucing dari kecil Iya Emang tau nih anaknya ini banyak Eh dikawinin banyak buat kucing meres ke bahasa kita Ini kucing kita kata Apalagi orang nih Iya Yang namanya zaman kita kata udah begini Kadang-kadang nah kayak-kaya begini Terjadilah kita kata Itu dosanya paling ringan urusan pemakan riba itu seperti itu Wa anna ar-bar riba istihtolatur rojuli al-fiqir di akhiqil muslimi Dan sesungguhnya riba yang paling berat adalah dosanya Itu seseorang memanjangkan artinya memberitakan hal-hal yang buruk Tentang diri saudara muslim Yang kita kata kita ceritain kekelekatan segala macam Ya kita bullying dia Ya dengan berbagai macam apa yang apa Yang dia punya kerjaan yang agak baik Nah ini itu paling kita kata berat itu dosanya Pasoha anna hubabun min azami abwa bir riba Maka benarlah bahwasannya ini adalah bagian ini Yang namanya kita kata itu tadi Menceritakan keburukan saudaranya Ya meniduri kita kata tadi ibunya Itu termasuk bagian yang kita kata Paling besar ya dosa-dosa di dalam dosa riba ini Ini ya tentunya Ya dosa-dosa yang kita kata Dosa-dosa besar ini Semua karena memang apa yang dilakukan itu Dampaknya bukan hanya buat dia Buat orang lain kebagian Apapun yang namanya kita kata Perbuatan-perbuatan kita dosa besar tadi Entah kita kata tadi minumnya memabokan Entah kita kata itu tadi ada praktek-praktek Kita kata ribawi Entah dia itu tadi kita kata apa Melakukan perbuatan-perbuatan di budaya Nah atau kita kata itu tadi Menceritakan keburukan-keburukan saudaranya Bukan hanya buat dia Tapi yang lain itu pada Kena dampaknya dengan sebab tersebut Dan riwayat dari saya dari Anas bin Malik Mudah-mudahan Allah rado iya Kata Imam Anas bin Malik Khotobana Rasulullah s.a.w Pernah Rasulullah itu berhutbah kepada kami Lalu Rasulullah menyebut kita kata urusan riba Dan Rasulullah itu anggap beratnya urusannya Jadi Rasulullah benar-benar tegaskan Ini urusan riba, urusan yang berat Pakola Rasulullah bersabda Satu dirham yang diperoleh seseorang Dari sebab kita kata tadi praktek ribawi Itu lebih berat dosanya Daripada 63 kali berzinah di dalam Islam Nah kita sekali aja kita takut Sampai lagi sampai 36 kali Saking beratnya kita kata apa Itu tadi perbuatan-perbuatan riba Yang menyebabkan seseorang itu Semua apa yang dilakukan Itu gambaran-gambaran yang sudah kita dengar tadi Nah begitu kita kata apa Menakutkan Begitu kita kata dasarnya Siksa Allah kepada mereka Dulu Imam Mahabuh Hanifah tuh Mutamin mau Yahudi Banyak tuh mutamin Lupa Imam Mahabuh Hanifah Waktu-waktu Imam Mahabuh Hanifah Ditanya ada yang diambil dari bagian Itu panggernya orang Yahudi Dia berteduh Dan ada yang diambil Biasa kan kita Kalau duduk di rumah orang Rumah tangga Ada yang dipotes Iya tanpa Saking takutnya Dengan urusan ini Imam Mahabuh Hanifah Itu Yahudi Utangnya dibebasin Saking takut Dia ngambil manfaat Dari orang yang dipenjemahkan duit tersebut Itu kalangan mereka Bisa sampai seperti itu Karena takutnya Terlalu ancaman Allah Nah Imam Mahabuh Hanifah Saking takutnya tuh Utangnya dibebasin Kalau kita Kakak pikirannya begitu Iya Kalau bisa Ya utangnya masih ada Tetap ditagi Dan kita kata Kalau perlu kita kata Udah dah Daripada kagetik bayar Ya tukar tambah Gak sahnya tuh Kadang-kadang kan begitu orang Ya utang susah ditagi Dia menjual barang Bidiknya kurang Iya Udah di hari Untung-untung nabi Apa namanya Yang membayar utang Iya dia punya barang cakepan Dia punya barang jelekan Tukar tambah dah Iya Habis susah ditaginya Enggak mau dimasukin Kadang-kadang tuh begitu Iya punya mobil Temannya mobil cakep Dia sih kagak mau jual Man dia orang Dia ngutangin sama dia Ditagi susah banget Sudah nih mobil lo Iya tukar tambah mobil gue Basah kasarnya Iya Nah itu juga mesti ada Yang main transaksi Yang namanya Modul yang itu berapa harganya Tuh mobil aneh berapa Barang ntar Kurangnya Tuh hutangnya Ya hutangnya Apa namanya Berapa ditang lo Nah Jangan main Untuk ditambah Begitu aja Jadi kaget jelas Harganya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ! Terima kasih.